Oke kenalkan nama saya Sudirman Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan diri saya Wita Marlina Ini nyapanya apa ya ini? Brother brother Oh brother brother pas berarti saya bro bro ya Assalamualaikum halo brother brotherku Kali ini aku bersama Ferry Setiawan ya kan Gini brother brother Sekarang aku berada di Botania Tempatnya di RC Learning Center RC Learning Center itu tempat pelatihan ya kan Tempat pelatihan lah yang jelasnya Oke fair Sebelumnya kan Ferry training buat martabak gitu ya kan Yang kemarin ditanyi muncang Itu cancel ya bro ya Cancel Karena Alhamdulillah Ferry Setiawan Itu disupport oleh Pak Dirman dan Bu Wita Alhamdulillahirrohmanirrohim Bu Wita dan Pak Dirman adalah Orang yang baik hati ya kan Orang-orang hebat dan Ferry sekarang disini Di RC Learning Center ini Ferry Setiawan udah apa ya Menjadi pribadi yang baik lah Menjadi Ferry yang baru Dan dikelilingin oleh orang-orang yang Orang-orang yang positif Orang-orang yang baik Gimana fair Udah berapa hari kok disini Udah 2 hari Udah 2 hari Ferry sekarang udah 2 hari Lalu Lalu ya Untuk selanjutnya sih Sebelum pelatihan Ferry dia di rehab dulu dia Sebelum pelatihan di RC Learning Center ini Ferry di rehabilitasi ya Biar dia bersih dari segala macem lah Mungkin kerak-kerak Kerak-kerak apa ya aku bilang ya Kerak-kerak barang-barang haram itu Biar hilang lah gitu Biar dia memang bener-bener bersih Brother-brother ya kan Ya terima kasih juga Untuk brother-brother Yang udah support Ferry Setiawan Menjadi ferry yang baru Menjadi ferry yang Lebih baik lah ya kan Gimana fair Ada yang mau gue sampein fair Ya buat semua Terima kasih banyak lah Buat apa ya gak tau lah Buat brother-brother semua Jangan gak tau ya Allah Terima kasih banyak Bapak Bapak apa tadi Kesempatan emas untuk ferry sih Untuk apa ya gue bilang Karena berada di artillery learning center ini Istilahnya gak mudah gitu ya Gimana Jadi ya Untuk brother-brotherku Untuk saudara-saudaraku di jalanan Bray Kalian lepaskan lah ya Hal-hal negatif itu bray Sebenernya sih Gimana ya gue bilang ya Gak ada gunanya juga kita Mencoba hal-hal yang gak baik gitu ya kan Gak perlu aku omongin Gak perlu kita Testing-testing Coba-coba itu gak ada gunanya men Jadi diri sendiri Hal positif aja gitu Gak perlu hal-hal negatif Gak penting gitu kan Contohnya seferi Semua bisa berubah men Yang merubah diri kita Menjadi lebih positif itu Diri kita sendiri Gak perlu hal-hal negatif itu Yang kita pake ya kan Gimana fair Betul semua itu Betul semua itu Itulah gue bilang Diri kita sendiri Kita sendiri yang merubahnya Iya kan Oke brader-brader Untuk selanjutnya nih Iya kan Untuk Pak Dirman dan Bu Wita kan Kita belum tau nih Belum kenalan gitu kan Siapa sih Pak Dirman dan Bu Wita itu Jadi Ya kita kenalan dulu lah Iya kan Karena seferi udah 2 hari disini Kemarin aku tinggal deh disini Oke brader-brader Kita masuk aja ke dalam GAS CAN MAN GAS CAN MAN GAS CAN MAN GAS CAN MAN Oke brader-brader Kita langsung kenalan aja Dengan Bu Wita Bu Wita ada di ruangannya Oke brader-brader Oke brader-brader Sekarang kita ada Ketemu dengan bernikah ya kan Oke bu Wita Mohon izin Bu Boleh perkenalan diri dulu Siapa sih bu Wita sebenarnya ini gitu Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan diri Saya perkenalkan diri Saya Wita Marlina Saya Owner dari RC Denning Center Jadi disini Melanjutkan cerita ini ya Untenang Saya kenal sama Ferry ini Iya bu Jadi tergerak hati saya Dengok ketulusan Ferry Terutamanya nih Untuk merawat Iani Di awalnya Terus juga Dia juga Gak tau lah gimana ya Bisa saya terketuk dengan si Ferry ini Itu ceritanya Jadi saya Bersama Bang Ferry Kesuma Kesuma Mohon izinnya Untuk bisa Merangkul Ferry Untuk menjadi Lebih baik Jauh lebih baik sebenarnya Jadi Disini Kami Akan Membawa Ferry dulu Untuk Bersih Dari masa lalunya Itu akan kita masukkan dulu ke rehab Di rehab dulu ya Di rehab dulu Setelah itu nanti Insya Allah Kalau Ferrynya sudah Bersih Sudah jauh lebih baik Saya akan Coba untuk Mengikuti pelatihan Dan insya Allah Bekerja Yang saya harapkan Ferry bisa berubah Itu tujuan saya Amin Amin Itu tidak Tidak lebih daripada itu Saya hanya ingin Ferry bisa membahagikan orang tuanya Bisa merubah hidupnya Dan menjadi contoh Buat teman-temannya yang lain Amin Itu saja Bersambung saya Oke Oke Berada Bu Ita Terima kasih banyak Bu Ita Udah support Ferry udah support Kita juga Tim Ya saya mengucapkan Beribu-ribu terima kasih lah Untuk Bu Ita Gak bisa diungkapkan Dengan kata-kata nih Bu Oke Bang Coba si Ferry Bang Ferry Setiawan Bang Gimana Coba Terima kasih juga Aduh Bapak Bersumat Gak bisa dibilang juga lah Buat Bu Ita juga Buat Berat Bapak Bersumat 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 lah Amin Gak bisa dibilang juga Aduh Terima kasih banyak lah Ibu-ibu Amin Siap Berubah ya Siap Berjangan kecewain Terutama ya Jangan kau kecewain orang tuamu Jangan kau kecewain juga Nih Bu Ita nih Udah support kita nih Ini nomor satu nih Bu Ita nih Dengan Pak Dirman ya kan Itu aja sih Kalau untuk selanjutnya Untuk Pak Dirman ya kan Nanti Di sana aja ya Bu Di rehab Tunggu di rehabilitasi sana Hari ini kita akan mengantar peri ya Untuk bersihkan diri dulu Ke rehab Nanti peri kita antar ke rehabilitasi Di Di Batam ini lah Nanti gitu Dan untuk selanjutnya Kenalan dengan Pak Dirman Di sana juga Oke Bu Ada lagi Bu Kata-kata ibu Bu Kata-kata yang berharga lah Bu Ini Bu Untuk teman-teman Atau saudara-saudara kita Di jalanan Bu Boleh Jadi sebenarnya Kalau saya sih Berkeinginan gitu Bukan feri aja Untuk teman-teman feri yang Maaf ya masih di jalanan Kita welcome Yang penting Ada kemauan Untuk berubah Dan mungkin nanti Bisa melalui Bang Feri Kesuma Untuk Jumpai saya Yang penting Saya mau seperti feri Memang keinginan sendiri Kemauan sendiri Dan demi orang tuanya Itu yang dia katakan pada saya Jadi saya mau Memang berharap seperti Yang lain juga seperti itu Kita welcome Yang penting kembali lagi Ada kemauan Itu aja sih Amin Oke untuk Brother-brotherku Untuk saudara-saudaraku Yang di jalan Tadi kan udah gue sampein Sama kalian semua Kapan lagi kalian Untuk berubah Brother-brother Jadi diri sendiri Lebih baik Lebih positif Hindari barang-barang haram Contohnya udah Ini bukan cerita Sosok patent Bukti nyatanya Veri Veri bisa menjadi Lebih baik Dan merubah hidupnya Ada bukti nyata Bukti nyata Kayak mana bang Hyrule Siap Wih Itu aja sih Saya lagi bahagia aja nih Jadi Gak ngomong Bang Hyrule Terharu 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 saya Soalnya Iya Aku jujur Aku Beruntung banget Aku Peggy Suma Bang Hyrule Dinda Bang Zul Dan tim kita Beruntung banget Kita Kenalan dengan Bu Wita Berat-berat Tanya Nyangka ya bang Gak nyangka Seperti mimpi Seperti mimpi Pokoknya kemarin Di DM Telepon Dateng Aku pun gak tau Ceritanya seperti ini Berkah yang luar biasa Mungkin Teman-teman Pengen tau ya kan Abang kenal Bu Wita Kayak mana sih Kenal Bu Wita Dari DM Instagram Lalu Kenalan Disuruh dateng Ya selanjutnya Ya seperti ini gitu Ini tanpa di Apa ya Direncanakan Tanpa direncanakan Langsung aja ini Dari Bu Wita sendiri gitu Kita pun kaget ya bang ya Kita pun kaget banget Ya Alhamdulillah Yang jelas saya bersyukur Alhamdulillah Terima kasih Iya Mau bilang terima kasih Terima kasih Beribu Beribu terima kasih ya Tidak terhitung Gitu lah Hanya Allah yang bisa membalas Amin Kebaikan Bu Wita Oke Brian Nanti kita Tunggu Pak Dirman Dan langsung kita ke BNN Yang terferi Oke Kepai kami mau ke BNN Ya man Ya man Biar peri di tengah Permu kemana per? Perhabilitasi Oke Berarti alhamdulillah Siap ya Siap ya Siap ya Bismillah Bismillah Kita pengantaran Feri Kare necklace Siap gak ya Siap Bu 어�il Bismillah instead of Alhalla Feri baru nih ya Feri siawan yang baru nih ya Oke brad-bradar Kami udah sampai di pusat rehabilitasi BNN Nongsa nih tepatnya Fer, gimana Fer? Udah ready kau di rehabilitasi nih ya Selama 3 bulan aja deh bray Biar kerak-kerak Sisa-sisa barang-barang haram tuh hilang semua kan Biar jadi Feri siawan yang baru dia Biar bisa melakukan aktivitas Melakukan kegiatan apa ya te? Training ya Training untuk pekerja di AstriLearn Center Oke bray Kita scan-kan Sama bu Ita dan pak Habis belanja dia tadi malam Pukunya semua sampah baru men Semua baru men Semua baru Semua baru Semua baru Semuanya dulu lah Semangat Kuatkan diri Rehabilitasi men Di BNN BNN apa bang? Badan Arklatika Nasional Oh Pokoknya Ferry Bersihan lah selama 3 bulan Udah bersih Pelatihan kerja Langsung kerja Wih Paten ngali ya Paten lawat Kita di sterilkan dulu Gantian 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 Biar-biar Bang air Bang air Bang air Gantian Gantian ya pak Iya gantian Gantian Cicit tangan Cicit tangan Cicit tangan Cicit tangan sebelum makan Cicit tangan loh Bismillahitawakaltu Allah untuk Ferry Terima kasih ya bu 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 Super Ferry Super Ferry selama ini Semuanya Semuanya Brader-brader Untuk Brader-brader Yang mau rehabilitasi Di bottom ini Free Brader-brader Masuk rehabilitasi Di BNN Gratis Tidak di pengganti Iyaya Semuanya Free Brader-brader Pokok es mau free lah Apalagi yang kurang di bottom nih Brader-brader Untuk lebih hidup positif Hidup lebih baik Semua difasilitasi oleh negara Brader-brader Indonesia Tanah airku Aten laut Indonesia memang tanah air Tanah air Tumpah Darah Oke Brader-brader Sebelum Feris Tiawan Direhabilitasi Barang-barang Barang-barang Feris Tiawan Dilakukan Pengecekan oleh Petugas Dengan Dengan Pak Darson Dan Pak Duipa Ayo Bray Bray Ngecekan Bray Barang-barang Feri baru semua Atas bawah Semua baru Udah jadi orang yang baru Feris Tiawan Ini paten laut Bang itu ada peci Alhamdulillah Dia ada sholat men Lima waktu men Saru Pak Dior Pak Dior Baru semua Harus bersih Sebersi-bersi-bersihnya Maka dilakukan Pengecekan Sebersi-bersihnya Jangan ada Barang-barang yang Haram lah Aten kan dulu Semuanya Oke Sekarang kan aku udah Di loka Rehabilitasi Batam Tadi Untuk perkenalan Dari Pak Dirman Kita belum kenalan Siapa sih Pak Dirman Sebenernya Yang support Feri Dari 0 Nanti Bisa juga Ke 100 Ferinya Ya mohon izin Kita kenalan dulu Sama Pak Dirman Pak mohon izin pak Dengan Pak Dirman Oke Kenalkan nama saya Sudirman Saya juga ingin menyampaikan Kalau saya ketua Aftercare Batam Nah proses program Yang ada kami lakukan Dengan ferry Adalah bagian dari Program aftercare kami Yang mana memang Keinginan kami Teman-teman Di jalanan ini Mungkin bisa mendapatkan Perbaikan kehidupan lah ya Selama ini mungkin Wah kita tahu mereka masih muda-muda Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Aftercare sendiri Sebenernya didukung oleh Loka BNN Batam Resabilitas Kebetulan kami juga didukung oleh Bro Acep Beliau adalah Manager Program di BNN Yang sebenarnya juga Pro kegiatan ini Sudah lama kita ingin lakukan Pernah kita coba Hampiri teman-teman Di jalanan-jalanan Tapi mungkin mereka takut Dengan apa yang sih Loka itu ya Sebenarnya Loka itu sendiri Proses yang Lebih kepada edukasi Terhadap proses-proses Mengatasi adiksinya Jadi mungkin Salah satunya ini Program kami yang Akan kami laksanakan sekarang Bahwasannya Mungkin kami akan mengenalkan lagi Kediatan Bawasannya Di belakang ini ada tempat loh Untuk bisa bersih lagi Untuk bisa lebih baik lagi Untuk bisa mendapatkan kehidupan Yang lebih baik lagi Saya kira itu Baik Di sebelah saya ada Kami manggilnya Bro Bro Jadi memang Lebih betet sebenarnya Nah Bro Acep adalah Manager Program Di Loka Rehabilitas Batam Nah beliau juga Pembina Aftercare Batam Mungkin beliau Mungkin Juga akan memberikan Masukan kepada Para Youtuber Untuk bisa Apa sih Loka ini bagaimana sih Prosesnya Sesulit apa Bayangannya bagaimana Gitu Yang mungkin Para Youtuber Bisa dapatkan informasi Dari Bro Acep Silahkan Bro Oke terima kasih Pak Irmang Ini nyapanya apa ini Brother Oh brother Pas Berarti saya Saya bro Jadi kami disini memang Sapaan akrabnya Bro Bukan Biar Milenial So gaul Tetapi itu Cara kami Mendekatkan diri Cara kami Menghilangkan Batasan Batasan Misalnya Usia Status Sosial Dan lain Lain Jadi biar kami Bisa lebih akrab Kami Equal Jadi sama Jadi ketika Kita diskusi Gak ada yang superior Gak ada yang merasa lebih Dibanding yang lainnya Disini kami Mendukung Kegiatan-kegiatan Aftercare Sebagai wadah Bagi Teman-teman Para penyintas Atau Istilahnya itu Orang-orang yang Bertahan Dalam pemulihan Dari Gangguan penggunaan Zark Atau Narkotika Memang Pada Awal berdirinya Aftercare ini Dinisiasi oleh Kepala Lokal Rehabilitasi Benen Batam Dr. Danu Cahyono Bersama saya Untuk Membentuk Komunitas Yang Independen Yang Tidak Terikat Dengan Institusi Dan Hal-hal lain Tetapi mereka Menjadi wadah yang Bebas Ekspresif Namun Produktif Saling-saling Suportif Saling mendukung Antara Sesama anggota Jadi tujuannya Wadah ini Atau perkumpulan ini Adalah Untuk saling berbagi Kekuatan Berbagi pengalaman Dan berbagi harapan-harapan Karena dengan Saling berbagi Ketiga hal itu Akan menambah Motivasi tentunya Dalam menjalani Pengulihan Karena kita butuh Orang di sekitar Sebagai Penguat kita Sebagai Cerminan Diri kita Ada saatnya Kita membutuhkan Support-support Sistemnya Seperti itu Kalau Terkait dengan Layanan rehabilitasi Sendiri Brother-brother Di luar sana Khususnya yang Di Batam Ataupun Kepulauan Riau Harus bangga Karena Di Kota kita Di provinsi kita Ini ada Pusat rehabilitasi Tempat rehabilitasi Milik BNN Dan Semua layanannya Gratis Tidak dipungut biaya Semuanya gratis Untuk warga negara Indonesia Baik itu dari Batam Dari Kepulauan Riau Atau dari manapun Dari Sabang sampai Merauke Boleh Datang ke sini Untuk menerima layanan Khususnya Layanan Rawat inap Terkait dengan Masalah Ketergantungan Dari Narkotika Jadi Jangan ragu Datang ke sini Untuk Mencari Pertolongan Untuk dapat Menyelesaikan Kondisi Ketergantungan Mungkin kita Sudah tidak bisa Mengendalikan lagi Perilaku Penggunaan Narkotika Berarti kita Butuh bantuan Saatnya Untuk mencari Bantuan Datang ke sini Jangan ragu Kita ada Website Lokarehabatam Dot go dot id Kita punya Beberapa media sosial Facebook Twitter Dan Instagram At rehab Underskos Batang Silahkan Dilihat di sana Youtube channel Juga ada Brother brother Boleh follow juga Sekalian Kanal youtube Kita Di Lokarehabilitasi BNN Batang Bisa Teman-teman Lihat Rehabilitasi Narkotika Itu Berbeda Dengan penjara Ada Penjara Khusus Narkotika Lapas Khusus Narkotika Kita Berbeda Kita Boleh dibilang Seperti rumah sakit Ada juga Yang bilang Seperti pesantren Atau ada yang bilang Seperti asrama Kurang lebih Seperti itu Jadi kegiatan-kegiatannya Positif Kegiatan-kegiatannya Suportif Dan Mencegah Membantu kita Untuk meningkatkan Keterampilan-keterampilan Pengetahuan-pengetahuan Terkait Bagaimana sih Mencegah diri kita Terhadap Ancaman dari Diri kita sendiri Karena Keinginan menggunakan Narkotika itu Yang paling kuat Itu dari Internal Dari dalam diri kita sendiri Hal-hal Dia eksternal itu menjadi Faktor pendorong saja Jadi penguatan internal Kita lakukan disini Penguatan eksternal Akan berjalan Kita Dampingi Keluarga Lingkungan Tempat tinggal Dan lain-lain Silahkan cari tahu Lebih banyak Mungkin ada Keluarga Sahabat Teman Yang membutuhkan Informasi ini sebenarnya Cuman dia masih ragu Atau dia masih takut Jadi kita berikan Informasi seperti ini Terima kasih buat Aftercare Batam Pak Dilman Dan Brother-brother Terus Jalani hidup yang 100% Benden punya jargon Atau tagar Hidup 100% Hidup yang sehat Hidup yang Sadar Secara Mental Sehat dan Bahagia tentunya Hidup 100% Bisa Oke Oke Brother-brother Pak Pak Dilman Pak A Bro Acek Terima kasih banyak Udah support Veri Setiawan Di Rehabilitasi BNN Di Loka Jadi Brother-brother Batam ini ada wadah Ada wadah Ya aku baru tahu juga nih Setelah aku kenal Pak Dilman Alhamdulillah Aku beruntung banget Kenal sama Pak Dilman Ternyata di Batam ini ada wadah Satu wadah untuk Men-support Saudara-saudara kita Yang mengalami Apa ya aku bilang ya Kecanduan gitu ya Bisa disebut gitu ya Pak Bisa disebut seperti itulah Kecanduan narkotika Disinilah tempatnya Brother-brother Jadi Jangan ragu Jangan takut Ya Disini aja Ke Loka Loka rehabilitasi Batam Gitu aja Brother Bang Herul ada Ada yang mau disampaikan Siap cukup Oke Brother Sampai disini aja Yang jelasnya Veristiawan udah ada di Loka Rehabilitasi Batam Sampai disini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh